Curhat wanita ketakutan lift naik sendiri ke lantai 7, gelap dan kosong, padahal mau turun ke lantai 1. Dalam unggahan dari akun TikTok, Yuzi, awalnya wanita ini hanya biasa saja saat memasuk ke lift sendirian. Dalam unggahannya tersebut memperlihatkan kalau ia sedang kuliah di kampus Universitas Malang dan saat itu setelah maghrib dan suasana hujan. Saat itu, ia berencana untuk ke lantai 3 karena hendak mencari colok listrik untuk laptop dan mekerjakan tugas. Awalnya, ia sudah ada di lantai 1, namun ternyata sudah penuh dengan mahasiswa lain yang saat itu juga berteduh. Ia terlihat memasuki lift yang kondisinya sendirian dan memencet tombol 3. Namun, siapa sangka, di lantai tersebut terlihat sangat sepi dan tampak kosong. Meski kaget dan gugup, namun ia tetap terlihat tenang. Setelah tahu kondisi di lantai 3 sepi, akhirnya ia memasuki lift lagi dan memencet tombol 1 lagi. Namun, siapa sangka, ia malah naik ke lantai 7, area tertinggi di gedung tersebut. Dalam ceritanya, wanita bergerudung hitam tersebut sudah mendekat tombol 1. Namun, siapa sangka malah lift tersebut balik lagi ke lantai 7. Saat pintu lift terbuka, auto langsung panik dan kaget karena sangat gelap dan kosong. Namun, siapa sangka, ia malah naik ke lantai 7, area tertinggi di gedung tersebut. Saat pintu lift terbuka, auto langsung panik dan kaget karena sangat gelap dan kosong. Tak berhenti di situ, saat melewati lantai 3 dan 4, terdengar suara aneh dari luar lift. Maman tersebut membuat netizen ikut gugup dan ketekutan saat berada di lantai 7. Maman tersebut membuat netizen ikut gugup dan ketekutan saat berada di lantai 8, terdengar suara aneh dari luar lift tersebut. Terima kasih telah menonton!